Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa. Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Pengurus Daerah Perempuan Indonesia Raya atau Pira, Jawa Tibur digelar di kantor DPD Gerindra Jatim, Jalan Kayung, Sari, Surabaya. Rakorda Pira, organisasi sayap Partai Gerindra ini, terus dihadiri Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadat, sekaligus menjerahkan SK kepada 38 pengurus jabang dari Pira, Kabupaten Kota, Jawa Tibur. Pengurus Daerah Perempuan Indonesia Raya, Pira, Jawa Tibur, organisasi sayap Partai Gerindra, bergelar Rapat Koordinasi Daerah di kantor DPD Partai Gerindra Jatim, Jalan Kayung, Sari, Surabaya pada Kami Siang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadat. Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Pira ini, juga dilakukan penjerahan SK kepada 38 pengurus jabang Kabupaten Kota, Jawa Tibur, oleh Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadat, dan Ketua Pira Jatim, Yayuk Padmir Rahayu. Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadat, mengatakan, dengan disahkannya pengurus jabang Pira Sejatim, maka siap menyongsong Pilpres 2024 mendatang untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden. Bahkan program kerja Pira yang sudah memiliki struktur hingga di daerah bisa menyasar segmen pemberdayaan perempuan dan balita, seperti stunting tentang isu gisi buruk, kesehatan, serta kemiskinan, hingga advokasi terhadap kasus KDRT. Selain itu, Pira Jatim juga bisa menyiapkan kader perempuan untuk pemilihan legislatif 2024 mendatang. Hari ini adalah pengumpuhan PC Pira Sejawa Timur. Alhamdulillah sudah terbentuk seluruhnya, ke pengurusan Pira. Secara struktur, kita sudah bersiap-siap penyongsong pemilu 2024. Selain itu adalah kerja-kerja politik, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa Pira adalah organisasi sayap yang segmentasinya kepada kaum perempuan. Saya gira, mereka bergerak setelah ini. Saya katakan, pengumpuhan ini tidak titik loh ya. Ini baru koma. Berhenti setelah, terus bergerak terus, dan fokus pada tujuan kita, memberikan makna kepada masyarakat. Bahwa inilah partai KDRT, partai yang terus-menerus berusaha menjadi solusi bagi problem yang ada di masyarakat. Pira adalah sayap perempuan Partai Gerindra yang selalu bergerak bersama-sama Partai Gerindra. Dan Pira tidak hanya perempuan politik, namun Pira merupakan juga organisasi pemberdayaan perempuan di Partai Gerindra. Yang memang Pira ingin memajukan kaum wanita dengan memberdayakan peningkatan SDM kaum wanita baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Insya Allah, Pira akan menjadikan kekuatan yang luar biasa bagi Partai Gerindra. Ketua Pira Jatim, Yayu Upad Mirahayu, menambahkan, dengan keanggotaan yang berjumlah 20 ribu, program kerja Pira terdekat salah satunya adalah untuk meningkatkan SDM bagi kaum perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya menyangsung Pilpres 2024, Pira Jatim dapat memenangkan Prabowo sebagai presiden.